Kita akan membuat animasi sederhana menggunakan Viva Clip. Anda bisa mendownloadnya di Play Store. Oke, kita buka dulu aplikasi Viva Clip-nya, lalu kita buat proyek. Namakan animasinya sederhana. Kita akan belajar. Pilih background-nya, Anda bisa memilih atau tidak, boleh saja. Lalu atur YouTube untuk YouTube-nya, dan kita pakai 12 fps ya. Kita akan membuat animasi sederhana saja, seperti membuat garis-garis seperti itu. Oke, kita pilih dulu pen-nya. Cukuplah kira-kira ketebalannya. Lalu mulai menggambar atau ukur uturan pen-nya, supaya lebih tebal. Kita coba membuat line atau garis. Seperti ini saja, cukup. Lalu kita tambahkan lagi sedikit demi sedikit frame-nya. Kita ikuti alurnya, bayangannya. Untuk bisa bergerak maju. Seperti itu, Lalu. Mudah sekali sebenarnya membuat animasi. Tapi kita di sini hanya untuk belajar. Supaya bisa membuat animasi atau gambar geraknya. Viva Clip sangat mudah digunakan untuk memulai. Nah, pelan-pelan saja, Lur. Seperti ini. Kita tambahkan sedikit demi sedikit lagi garis-garis ini. Agar bisa terlihat pergerakannya lebih halus. Jika Anda jago menggambar, mungkin lebih bagus lagi, Lur. Nah, seperti ini saja. Ini bisa digunakan untuk semua kalangan, Lur. Baik anak-anak atau orang dewasa. Oke. Kita percepat saja. Kita bisa melihat hasilnya seperti ini, Lur. Sudah terlihat gambar garis bergerak atau seperti cacing yang mencari makanan. Oke. Sudah cukup untuk belajar Viva Clip bagi pemula. Kita bisa menyimpannya, Lur. Nah, di sini ada aplikasi belajar. Lalu kita klik agak lama. Lalu buat video. Atau buat film. Oke. Kita izinkan, Lur. Lalu dia akan membuat film. Oke. Kita bisa melihat hasilnya di sini, Lur. Nah, inilah hasil akhir dari belajar membuat animasi menggunakan Viva Clip. Seperti ini kita bisa melihat hasil akhirnya di video sebenarnya. Oke, sekian dulu dari saya. Semangat belajar, Lur. Selamat menikmati.